Pendekar Macu Keranjang, Jilip 27 Pekong lalu menceritakan peristiwa yang terjadi kurang lebih 21 tahun yang lalu ketika istrinya, Sobwee, mengandung dan pada waktu itu Pek Simpang masih berada di Namjong, di daerah Tibet. Kandungan istrinya itu menimbulkan masalah karena para lama di Tibet meramalkan bahwa anak yang dikandung adalah Simpang dan Kelak harus diserahkan kepada para pendeta lama untuk dirawat dan dididik, karena sesudah dewasa Simpang akan menjadi dalai lama. Pekong dan istrinya kemudian melarikan diri mengungsi ke timur. Pada saat kelahiran putra kami itulah yang kau muncul, Pekong melanjutkan ceritanya yang didengarkan dengan penuh perhatian oleh Hei Hei. Pada waktu itu kakeku, yaitu kakek Pek Hun, melihat seorang ibu muda bunuh diri di laut bersama putranya. Kakek Pek Hun berhasil menyelamatkan anak laki-laki itu, akan tetapi ibu muda itu meninggal dunia sesudah meninggalkan sedikit pesan. Bayi laki-laki yang diselamatkan oleh kakek Pek Hun itu. Sayalah bayi itu kata Hei Hei, wajahnya agak pucat dan suaranya agak metar. Betul sekali. Engkau lah bayi laki-laki itu. Karena putra kami sedang terancam dan dicari para lama, maka putra kami itu dibawa pergi dan disembunyikan oleh kakek Pek Hun, sedangkan engkau lalu kami pelihara sebagai gantinya. Akan tetapi, tidak lama kemudian engkau diculik orang dan sebagai gantinya, di tempat tidurmu diletakkan seorang bayi lain yang sudah mati. Dua orang penjagamu juga dibunuh oleh penculik itu. Hem, lem hai siang mo kata Hei Hei. Apa maksudmu tanya Pek Kong? Yang menculik saya pada waktu bayi itu adalah suami istri lem hai siang mo. Ahaha, kiranya siang kean leng dan makim li kata Pek Ibu mengepal tinju. Jika aku tahu tentu ketika itu ku cari mereka. Mereka begitu kejam, membunuh anak sendiri untuk ditukar denganmu, dan membunuh dua orang penjaga. Mereka memang orang-orang kejam dan jahat. Mereka lalu merawat saya sehingga sejak kecil saya menganggap bahwa mereka adalah ayah dan ibu saya. Akan tetapi pada waktu saya berusia tujuh tahun, muncul suami istri Gwahwa Iblis Pantai Selatan. Kwee Song si tangan maut dan Tongciki si jarum sakti tanya kakek Pek Ibu yang agaknya mengenal tokoh-tokoh perselatan di selatan. Benar, kata Hei Hei. Mereka merampas saya dan mulailah saya dijadikan perebutan. Ketika itu baru saya mendengar bahwa saya bukanlah anak kandung lem hai siang mo, melainkan anak kandung keluarga Pek. Akan tetapi, setelah kemudian orang tahu bahwa tidak ada tanda merah di punggung saya, saya pun mengerti bahwa sesungguhnya saya bukanlah putra kandung keluarga Pek, dan bahwa rahasia mengenai diri saya berada di sini, di antara keluarga Pek. Karena itu, saya mohon kepada Cui agar suka membuka rahasia itu. Siapakah saya? Siapakah ibu saya yang dahulu membunuh diri di lautan itu dan siapa pula ayah saya? Pek Ibu saling pandang dengan putra dan mantunya. Pek Kong mengangguk lalu dia berkata, tunggulah sebentar, saya ingin mengambil sesuatu dari dalam kamar. Dia pun pergi dan tak lama kemudian kembali lagi ke ruangan itu. Ketahuilah, orang muda. Sebelum wanita muda yang membunuh diri itu tewas, ia sempat meninggalkan pesan kepada kakek Pek Hun. Dia sempat bercerita pada saat terakhir itu bahwa dia membunuh diri karena ingin melarikan diri dari Aib. Ah, hei hei menahan nafas dan Soe Wee memandang kepadanya dengan sinar mata penuh rasa iba. Sedangkan Pek Eng yang juga belum pernah mendengar cerita itu, ikut mendengarkan dengan hati tertarik. Menurut pengakuannya, ibu muda itu adalah seorang gadis yang diperkosa dan dipaksa oleh seorang laki-laki. Pek Kong tidak tega untuk mengatakan bahwa pemerkosa itu seorang JHW Acat, penjahat pemerkosa wanita. Dan ketika wanita itu mengandung lalu melahirkan anak karena hubungan itu, dia tidak kuat menghadapi Aib itu lantas mencoba membunuh diri bersama anaknya itu. Lelaki yang menjadi, ayah kandungmu itu adalah seorang yang memiliki si, bernama keturunan, Teng. Hem, jadi saya si Teng. Teng hei kata hei hei seperti kepada dirinya sendiri dengan hati sangat tidak enak rasanya. Ibunya diperkosa orang sampai mengandung dan melahirkan dia. Dia seorang anak haram. Anak yang lahir dari perkosaan. Jadi ayahnya adalah seorang yang amat jahat, si Teng. Dan dimanakah adanya ayah saya yang si Teng itu? Pek Kong menggelengkan kepala sambil merogoh saku jubahnya. Kami juga tidak tahu, hanya ibumu dalam pesan terakhir itu menyerahkan benda ini kepada kakek Pek Hun. Katanya benda ini adalah milik ayahmu, orang si Teng itu, dan ibumu berpesan supaya engkau mencarinya. Pek Kong menyerahkan benda itu kepada hei hei. Hei hei menerima benda itu, mengamatinya, dan mendadak dia mengeluarkan teriakan keras lalu jatuh terguling dari kursi yang didudukinya. Pingsan Tentu saja semua orang menjadi terkejut dan Pek Kong segera memondongnya ke atas depan kemudian mengurut beberapa jalan darah untuk membuatnya siuman kembali. Tidak mengherankan bila hei hei menjadi pingsan saking kagetnya ketika dia menerima benda itu lantas mengenalnya. Benda itu adalah sebuah tawon merah terbuat dari emas dan permata, persis dengan benda yang ditinggalkan oleh Jai Hwe Acat, penjahat pemetik bunga, yang dulu telah membunuh seorang gadis dusun yang hitam manis dan kemudian memperkosa siaulan, gadis dusun yang lainnya sehingga dialah yang dituduh sebagai pembunuh dan pemerkosa. Kiranya yang melakukan hal itu adalah Jai Hwe Acat yang berjuluk Ang Hang Chu, si tawon merah, yang meninggalkan perhiasan berbentuk tawon merah itu. Dan Ang Hang Chu ini bukan lain adalah ayah kandungnya. Jai Hwe Acat itu telah memperkosa gadis yang kemudian mengandung dan melahirkan dia. Dia anak seorang Jai Hwe Acat, lahir dari hasil pemerkosaan. Anak haram. Darah penjahat keji. Maka, tidaklah mengherankan ketika melihat benda itu dan menyadari siapa dirinya, hei hei langsung roboh pingsan. Setelah siuman kembali, dia mengeluh dan cepat bangkit duduk, lalu bangkit pula berdiri memberi hormat kepada pengkibu, pekong dan sodui. Harap Cui memaafkan saya. Sekarang setelah saya mendengar dari Cui tentang rahasia diri saya, maka saya hendak mohon pamit. Terima kasih atas pertolongan yang diberikan oleh Lo Chiam Pue Pek Hun terhadap mendiang ibu saya dan kepada saya sendiri karena kalau tidak ditolong, tentu saya sudah mati bersama ibu dan tidak akan mendengar kenyataan yang sangat pahit ini. Dan maafkanlah bahwa saya telah membuat repot keluarga Pek Yang Budiman. Hati tiga orang itu merasa sangat kasihan, bahkan peeng memandang dengan terharu, walaupun di dalam hatinya dia pun memandang rendah. Anak seorang J.H.W. Acap yang lahir dari hubungan perkosaan. Jangan berkata demikian. Teng Tai Hiap, kata Pek Ibu. Bagaimanapun juga keluarga kami berhutang budi kepadamu dan pernah melakukan kesalahan terhadap dirimu ketika engkau masih bayi. Engkau sudah menyelamatkan Pek Hun Sung dari pengejaran orang, dan kami bahkan telah menggantikan tempatnya dengan engkau hingga engkau menjadi perebutan orang-orang Kang O. Maafkanlah kami. Tidak, tidak. Dan harap lo Chiampo jangan menyebut Tai Hiap, pendekar besar, kepada saya. Saya hanya, hanya anak J.H.W. Acap, hei hei memberi hormat lagi dan hendak pergi ketika pada saat itu seorang pelayan masuk ke ruangan dan melaporkan bahwa ada tamu-tamu dari Chinan, yaitu keluarga Song, datang berkunjung. Mendengar ini, wajah Pek Ibu dan Pek Kong berseri-seri. Aih, kiranya mereka yang datang. Teng Tai Hiap, aku harap engkau tidak tergesa-gesa pergi karena kami masih ingin berbincang-bincang denganmu tentang masa lampau. Marilah kami perkenalkan dengan tamu-tamu terhormat, yaitu keluarga Song yang gagah perkasa dari Chinan, keluarga para pimpinan Kang Jiupang, perkumpulan tangan baja, yang amat terkenal sebagai pejuang-pejuang dan pendekar-pendekar yang budiman. Hei hei yang baru saja menemukan dirinya dan masih berada dalam keadaan langsa, sesungguhnya ingin sekali pergi. Akan tetapi karena pihak cuan rumah meminta dengan sangat, dan dia pun tertarik mendengar datangnya keluarga pendekar yang terkenal dan ingin melihat mereka, dia pun menerima tanpa banyak cakap dan bersama rombongan cuan rumah dia pun ikut keluar menyambut tamu. Rombongan tamu itu terdiri dari tiga orang. Orang pertama adalah seorang lelaki berusia kurang lebih 50 tahun, jangkung kurus, berwajah keras dan mat membayangkan kejujuran dan kekuatan. Orang ini adalah ketua perkumpulan Kang Jiupang dan bernama Song Un-Tek. Orang kedua adalah adiknya yang berusia 45 tahun yang bertubuh pendek gendut seperti bola dan yang mempunyai muka bulat yang selalu tersenyum mengejek. Orang ini bernama Song Un-Tek, tak kalah terkenalnya jika dibandingkan kakaknya yang menjadi pangcu dari Kang Jiupang karena ilmu silatnya yang sangat tinggi serta jiwanya yang patriotik. Hanya sedikit sayang bahwa si gendut Song Un-Tek ini agak tinggi hati, terlalu mengandalkan kepandayan sendiri dan suka memandang rendah orang lain. Ada pun orang ketiga merupakan seorang pemuda berusia 22 tahun yang bertubuh tinggi besar, gagah sekali tampaknya dengan pakaian seperti seorang pendekar dan pada pinggangnya tergantung sebatang pedang, yang berada dalam sarung pedang terukir indah dan terhias romce merah di bagian gagangnya. Pemuda ini adalah putra ketua Kang Jiupang yang bernama Song Bu Ho, dan dia telah digembleng oleh ayahnya serta pamannya, mewarisi ilmu kepandayan mereka dan juga jiwa kepahlawanan mereka. Akan tetapi, Bu Ho ini pun agaknya mewarisi ketinggian hati pamannya, hal ini nampak pada pandangan matanya dan tarikan dagunya yang gagah. Perkumpulan Kang Jiupang belum tua benar umurnya. Diberikan oleh mendiang ayah dari dua orang pimpinan Kang Jiupang itu, yaitu Song Pak Lun, seorang bekas perwira tinggi di Pawoteng yang berjiwa pahlawan. Karena merasa tidak setuju dengan sepak terjang Kaisar Cheng Tek, yaitu Kaisar yang lalu sebelum Kaisar Chia Cheng yang sekarang, karena Kaisar Cheng Tek terlalu percaya kepada para pembesar Taikam, orang kebiri, sehingga hampir seluruh kekuasaan dicengkeram oleh para Taikam, maka Song Pak Lun lantas mendirikan perkumpulan Kang Jiupang. Perkumpulan ini terdiri dari orang-orang gagah yang menentang kekuasaan para Taikam demi menyelamatkan rakyat daripada penekanan dan penindasan, dan berpusat di dekat kota Chin An di lembah sungai Wong Ho. Setelah kakek Song Pak Lun meninggal dunia, Kang Jiupang lalu diketuai oleh putranya, yaitu Song Un Tek yang dibantu oleh adiknya, Sung Un Sui itu. Dua orang kakak beradik inilah yang menjadi pimpinan Kang Jiupang, akan tetapi karena sekarang tidak terdapat lagi Taikam yang ditentang seperti ketika zaman ayah mereka, setelah Taikam yang lalim ditangkap dan dihukum, maka perkumpulan itu kini lebih menyerupai perkumpulan orang gagah. Murid-murid Kang Jiupang, seperti para murid perkumpulan orang gagah yang lain, selalu bertindak seperti para pendekar yang menentang dunia hitam atau kaum sesat di dunia Kang Ou. Nama Kang Jiupang lalu menjulang tinggi karena sepak terjang anak buahnya yang rata-rata merupakan pendekar yang gagah perkasa. Sudah cukup lama terjalin persahabatan antara pimpinan Kang Jiupang dengan pimpinan Pek Simpang, maka dapatlah dibayangkan betapa girang pihak Pek Simpang menerima kunjungan para sahabat mereka itu. Karena sudah menjadi sahabat yang akrab dan lama, maka Soe Wee dan Pek Eng tidak ketinggalan menyambut para tamu, walaupun tamu itu hanya tiga orang laki-laki belaka. Pek Eng juga sudah mengenal Song Bu Ho, bahkan sudah berteman dengan pemuda tinggi besar itu. Pada saat pihak cuan rumah yang diikuti oleh Hei Hei keluar dari dalam, tiga orang tamu yang tadinya duduk di ruangan tunggu itu bangkit berdiri kemudian memberi hormat. Aih, angin apakah yang membawa Sam Wee melayang-layang ke sini dari Chin An kata Pek Kong dengan gemblerah. Kami harap Pang Chu sekeluarga dalam sehat dan Kang Jiupang menjadi semakin besar dan jaya, kata pula Pek Ibu dengan wajah gembira. Dia juga sudah menjadi sahabat Song Pak Lun ketika kakek itu masih hidup dan menjadi ketua Kang Jiupang. Kami baik-baik saja, terima kasih dan mudah-mudahan Pek Simpang semakin maju dan para keluarga Pek juga dalam keadaan sehat bahagia, jawab Song Un tek dan Song Un sui dengan ramah. Akan tetapi Song Bu Ho yang tadinya memandang pada Pek Eng dengan wajah berseri, kini mengerutkan alisnya melihat di belakang gadis itu muncul seorang pemuda tampan yang tidak dikenalnya. Dia menatap tajam dan lupa untuk memberi salam. Bu Ho, kenapa engkau diam saja ayahnya menegur dan menoleh, kemudian dia pun melihat ke arah yang dipandang putranya dan dia melihat pula pemuda di belakang Pek Eng itu. Pek Lo Chiampu dan Paman Pek Kong, terimalah hormat saya. Bibi Pek, terimalah hormat saya, kata Bu Ho. Akan tetapi kini Song Un tek yang menatap tajam ke arah Hei Hei, lalu berseru. Aha, kalau tidak keliru dugaanku, pemuda yang gagah ini tentu putra kalian, Pek Hon Suong alias Sim Tong itu yang sudah pulang. Benarkah? Mendengar seruan ayahnya, pandang matu yang tadinya keruh dan penuh curiga dari Bu Ho segera terganti cerah dan berseri. Aih, Eng Moi, inikah kakakmu yang amat terkenal sebagai Sim Tong tanyanya kepada Pek Eng. Jangan sembelarang sangka, sung toh aku kata Pek Eng cemberut. Hatinya merasa tidak senang ketika mendengar sangkaan orang bahwa dia adalah adik Hei Hei, pemuda Matu Keranjang keturunan JHW Acat itu. Kalian salah sangka, Pek Kong menerangkan dengan amat ramah. Pemuda ini adalah seorang tamu kami yang baru saja datang, namanya adalah Teng Hei. Mari, silakan duduk di dalam. Berbondong-bondong mereka memasuki rumah dan tidak lama kemudian mereka sudah duduk di ruangan dalam yang luas. Hei Hei yang juga turut dipersilakan duduk, memilih tempat duduk pada sudut, agak jauh dari rombongan tamu dan cuan rumah yang sedang bercakap-cakap dengan meriah dan gembiranya itu. Malah dia melihat betapa Pek Eng bercakap-cakap dengan ramah pula bersama pemuda tinggi besar yang gagah itu. Akan tetapi dia melihat pula betapa pemuda tinggi besar itu berkali-kali melempar kerling ke arahnya, dengan sinar matu yang tak ramah, akan tetapi dia pura-pura tidak melihatnya. Seng Pangcu, bagaimana kabarnya Kota Raja? Engkau baru saja datang dari sana, dekat Kota Raja, tentu banyak mendengar mengenai keadaan di sana. Jangan-jangan kalian ini datang membawa kabar buruk yang akan membangkitkan kembali Kek Jiupang menjadi pejuang-pejuang yang gagah dan mengobarkan perang kata Pek Kong. Ahaha, untung tidak demikian, Pek Pangcu. Keadaan Kota Raja kini tenteram saja semenjak Kaisar Chia Cheng memegang tahta kerajaan. Semua ini berkat kebijaksanaan dua orang Tiong Sin, Menteri Setia, di istana. Apa kau maksudkan dua orang Menteri yang Ting H.O.O. dan Cang Kuceng Pekibu menyela? Benar sekali, Paman, kata Song Untek. Kakek Pekibu menarik napas panjang. Benar kata para cerdik pandai di zaman dahulu bahwa kalau negara adalah sebatang pohon besar, maka Kaisar serta para pejabat tinggi yang membantunya merupakan batang dan akar-akarnya. Kalau batang dan akar-akarnya sehat dan subur, maka semua cabang, ranting, daun dan bunga serta buahnya tentu akan sehat dan subur pula. Sebaliknya, apabila Kaisar dan para pembesar yang membantunya busuk, tentu negara akan menjadi rapuh dan kehidupan rakyat menjadi sengsara. Benar sekali, Paman, kata pula ketua Kek Jiupang. Memang sungguh besar jasa dua orang menteri yang bijaksana itu, sehingga para kansin, menteri durna, menjadi keder dan kehilangan pengaruh, bahkan banyak yang mengundurkan diri. Mudah-mudahan saja Sri Baginda Kaisar Cia Ceng ini akan dapat membuat kerajaan Beng menjadi benar-benar Beng, terang, dan rakyat dapat hidup sejahtera. Sayang sekali bahwa para pimpinan itu tidak seperti akar dan batang pohon yang hanya bekerja demi kehidupan pohon seutuhnya, juga demi kepentingan daun-daunnya, cabang, ranting, kembang dan buahnya. Para pimpinan biasanya hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri belaka. Pada waktu perjuangan mereka membujuk rakyat, menggandeng rakyat untuk mendapat kekuatan, dengan segala macam kata-kata indah dan slogan patriotik, akan tetapi sesudah berhasil memperoleh kemenangan dan mereka itu berkuasa, mereka lupa sama sekali terhadap rakyat jelata. Mereka lupa bahwa tanpa dukungan dari rakyat, tanpa dibantu oleh rakyat, mereka tak mungkin dapat memperoleh kemenangan dan memperoleh kedudukan mereka yang sekarang, kata kakek peti ibu. Seng Untek, ketua kakek jiu pang tersenyum lebar sambil mengangguk-angguk. Kiranya hal itu tidak mengherankan, paman, karena bagaimanapun juga para pimpinan itu hanya manusia-manusia biasa dan manusia memang lemah, mudah mabok kekuasaan. Akan tetapi ada pula pemimpin yang betul-betul memperhatikan kepentingan rakyat jelata, ada yang agak memperhatikan, dan ada pula yang sama sekali tidak. Yang sama sekali tidak memperhatikan, yang hanya mengejar kesenangan pribadi berlandaskan kekuasaan yang didapatnya dengan bantuan rakyat, mereka itulah pembesar lalim dan orang semacam ini lambat laun pasti akan digelas oleh roda perputaran dunia yang adil. Kedua pimpinan perkumpulan orang-orang gagah itu bercakap-cakap tentang perjuangan, tentang kepahlawanan, didengarkan oleh Hei Hei yang secara diam-diam merasa kagum kepada mereka. Dia sendiri tidak tertarik oleh urusan itu, akan tetapi dia dapat merasakan bahwa kedua pihak yang tengah bercakap-cakap itu memang orang-orang gagah perkasa yang patut dihormati. Kalau dia teringat betapa orang-orang muda seperti pekeng dan song buhok ini adalah keturunan orang-orang tua yang gagah perkasa dan terhormat, adapun dia sendiri adalah anak seorang JHW acat, hatinya terasa seperti ditusuk-tusuk dan dia pun menundukkan mukanya, merasa betapa dirinya amat rendah dan hina. Akan tetapi hanya sebentar saja dia berlaku demikian. Wataknya yang periang dan tidak pernah mau terbenam di dalam perasaannya dengan cepat telah membuat wajahnya menjadi cerah kembali. Seng Pangcu, selain ingin bertemu karena rindu, agaknya Pangcu mempunyai urusan penting yang dibawa dari rumah. Benarkah dugaanku itu dan kalau memang ada urusan penting, harap segera disampaikan kepada kami, pekong berkata kepada temannya. Seng Untek tertawa lantas mengangguk-angguk, mengelus jenggotnya yang pendek dan lebat. Tak salah dugaanmu, pek Pangcu. Aku teringat akan permufakatan kita pada awal perkenalan kita dulu dan kini ingin sekali menegaskan kepada keluarga pek. Akan tetapi karena yang akan dibicarakan ini urusan orang-orang tua, dapatkah kita bicara sendiri dan ia mengerling ke arah pekeng dan hehehe. Pekong bersama istrinya tersenyum, kemudian pekong berkata kepada putrinya, Eng Ji, kau ajaklah Song Bu Ho dan Teng He berjalan-jalan di Taman Bunga. Biar kami orang-orang tua bicara sendiri sementara kalian orang-orang muda bersenang-senang di taman. Sebetulnya pekeng ingin mendengarkan terus percakapan mereka, maka hatinya terasa kecewa dan tidak senang mendengar perintah ayahnya. Akan tetapi dia juga tidak berani membantah, maka dia memandang dengan alis berkerut dan merasa malas untuk bangkit berdiri. Eng Moi, marilah tiba-tiba Song Bu Ho yang sudah bangkit lebih dulu berkata dengan wajah berseri. Mari kita pergi ke taman karena aku ingin sekali melihat betapa hebatnya kemajuan ilmu silatmu dibandingkan dua tahun yang lalu. Ajakan ini membuat pekeng bangkit berdiri dan timbul kegembiraannya. Memang gadis ini paling suka kalau bicara tentang ilmu silat, apalagi untuk saling menguji kepandayan. Dua tahun yang lama wayahnya pernah mengajak dia pergi merantau kemudian singgah di perkampungan Kang Jiupang di mana dia berkenalan dengan Song Bu Ho, bahkan berkesempatan untuk saling menguji kepandayan masing-masing. Akan tetapi pada waktu itu usianya baru 14 tahun lebih sedangkan Song Bu Ho telah berusia 20 tahun sehingga tentu saja dia masih kalah matang dalam latihan. Kini dia sudah lebih matang dan dia ingin sekali melihat apakah kini dia dapat mengatasi kepandayan putra ketua Kang Jiupang itu. Mari katanya sambil bangkit berdiri kemudian melangkah pergi bersama putra ketua Kang Jiupang itu. Kang Ji ajak dia juga kata ibunya sambil menunjuk ke arah Hei Hei yang masih duduk karena tidak diajak pergi. Barulah Peng keringat akan tetapi alisnya berkerut ketika dia menoleh kepada Hei Hei. Mari ikut dengan kami, ajak ia dengan suara agak kaku. Akan tetapi Hei Hei tersenyum ramah. Dia bangkit berdiri lantas berkata, Terima kasih, Nona, engkau baik sekali. Melihat sikap dan mendengar kata-kata ini, Buho mengerutkan alisnya dan memandang tajam. Pemuda itu tampan dan pandai menarik hati, pikirnya, dan dia pun merasa adanya seorang saingan yang berbahaya. Dari mana sih munculnya pemuda ini, pikirnya. Ayah dan pamannya mengajak dia berkunjung ke sini karena ingin mengajukan pinangan terhadap Pek Kering untuk menjadi jodohnya, seperti pernah disepakati bersama oleh kedua orang tua mereka ketika mereka masih kecil. Dia sendiri memang sudah tergila-gila dan amat tertarik sejak 2 tahun yang lalu. Dia bermain dengan Pek Kering yang ketika itu baru berusia 14 tahun lebih namun sudah amat lincah menarik. Kini, 2 tahun kemudian, ternyata Pek Kering sudah menjadi seorang gadis dewasa yang lebih memikat lagi. Manis bukan main sehingga begitu melihatnya tadi, langsung saja Buho yang memang sudah tertarik sekali itu menjadi jatuh cinta. Akan tetapi di situ terdapat seorang pemuda yang sikapnya demikian manis terhadap Pek Kering. Buho bersikap acuh saja terhadap Hei Hei pada saat dia berjalan di samping Pek Kering menuju ke taman di belakang rumah besar keluarga Pek. Hei Hei berjalan di belakang mereka, tersenyum-senyum dan ingin sekali tahu apa yang akan dilakukan 2 orang itu terhadap dirinya yang agaknya tidak diinginkan kehadirannya. Dari belakang dia melihat betapa pinggul Pek Kering yang padat itu menari-nari ketika gadis itu berjalan dengan lenggang yang santai dan lemah gemulai. Pinggangnya yang cekling bagaikan pinggang lebah kemit itu seperti hendak jatuh ke kanan-kiri, kedua kaki ketika melangkah itu merapat hingga lututnya saling bersentuhan. Sungguh seorang darah yang mulai mekar dewasa dengan tubuh yang menggiurkan. Mereka memasuki taman dan ternyata di tengah-tengah taman itu terdapat sebuah taman rumput yang cukup luas. Tempat ini memang biasa dipergunakan Pek Kering untuk berlatih ilmu silat. Nampak enak sekali berolahraga di taman itu, di atas petak rumput dikelilingi bunga-bunga yang indah serta pohon-pohon yang menimbulkan hawa segar. Terlebih lagi berolahraga di waktu pagi-pagi sekali, pasti amat sejuk dan menyegarkan tubuh. Engmoy, aku percaya bahwa sekarang engkau tentu telah memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu silatmu. Maukah engkau memainkan ilmu silat kekeluargamu supaya aku dapat mengaguminya kata buhok. Kalau saja di sana tidak ada hei-hei, tentu Pek Kering akan senang sekali memamerkan ilmu silat keluarganya. Akan tetapi di situ terdapat hei-hei dan dia tahu betapa lihainya pemuda ini, jauh lebih lihai dari dirinya, bahkan lebih lihai dari ayahnya dan kakeknya. Bagaimana mungkin dia dapat memamerkan ilmu silatnya di hadapan seorang yang lihai seperti Teng Heng itu? Tentu dia hanya akan menjadi buah tertawaan saja. Maka sambil melirik ke arah hei-hei yang berdiri di tepi petak rumput itu, agak menjauh dari mereka, dia pun menggelengkan kepala. Tidak, sungto aku. Aku sedang lelah sekali karena baru saja tadi di sini kedatangan tiga orang pendekta lama yang mengacau. Kami semua turun tangan berkelahi sehingga kini aku lelah sekali. Ah buhok berseru kaget. Ada tiga orang pendekta lama membuat kacau di sini? Di mana mereka itu sekarang? Biar ku hajar mereka dengan pedangku katanya dengan sikap angkuh seolah-olah dengan mudah saja dia akan mampu membasmi mereka yang berani mengacau keluarga gadis itu. Kini mereka sudah pergi. Belum ada satu jam mereka pergi lalu engkau bersama ayah dan pamanmu datang. Akan tetapi mengapa ada pendekta-pendekta mengacau? Apakah mereka itu masih terus mendesak dan mencari kakak kandungmu yang disebut sintong itu? Pemuda ini memang sudah mendengar mengenai peristiwa yang menimpa keluarga Pek dengan lahirnya kakak Pekeng yang dianggap sintong lantas diminta oleh para pendekta lama di Tibet. Darah itu mengangguk. Mereka masih terus mencari kakakku yang hingga kini belum juga pulang. Ahaha, sudahlah, toh aku. Sekarang aku lelah sekali dan ku harap engkau tidak pelit untuk memperlihatkan ilmumu. Tentu sekarang ilmu silat tangan baja milikmu telah maju pesat dan engkau tentu sudah menjadi lihai sekali. Bu Hock adalah seorang yang sangat mengagulkan kepandainya sendiri. Memang harus diakui bahwa dia telah mewarisi ilmu kepandain ayahnya dan pamannya, dan dia dapat dikatakan murid yang terpandai di Kek Jiupang dan tingkatnya hanyalah sedikit di bawah tingkat ayahnya dan pamannya. Ilmu silat tangan kosong dari Kek Jiupang telah ku kuasai semua, engmoy, bahkan kini latihanku sudah matang dan mencapai puncaknya. Kiranya hanya ayah dan paman saja yang dapat mengimbangi aku. Akan tetapi itu masih belum dapat dinamakan maju pesat. Dengan bantuan ayah dan paman, aku sudah berhasil merangkai semacam ilmu pedang yang bersumber dari gerakan ilmu silat tangan baja, Oleh karena itu, ku beri nama ilmu pedang tangan baja, Kek Jiupang. Ilmu pedang ini sedang kulatih terus dan ku perbaiki dengan petunjuk-petunjuk dari ayah dan paman. Aku baru merasa puas jika sudah dapat menjadikan ilmu pedang itu sebagai ilmu pedang terkuat di dunia perselatan. Pek yang memandang kagum. Pemuda Kek Jiupang ini memang selalu mengagumkan hatinya, seorang pemuda yang gagah dan selalu bersikap ramah dan manis kepadanya sebagai seorang sahabat baik atau seorang kakak yang bersikap melindungi. Akan tetapi kini kekagumannya terhadap Buho ternoda oleh kenyataan bahwa kiranya tak mungkin Buho lebih pandai dari pemuda anak J.H.W. Hei Acat yang berdiri di sudut petak rumput itu. Hei Hei seakan-akan sudah merusak semua kegembiraannya, membuat segala galanya menjadi tawar. Akan tetapi juga kini sikap Buho dan sikap Hei Hei membuat Pek yang melihat kenyataan lain yang menggugah hatinya. Dia sudah melihat sendiri kelihayan Hei Hei yang sanggup mengusir tiga orang pendeta lama yang berilmu tinggi tadi, tetapi sikap Hei Hei demikian merendah, malah kelihatan seperti seorang pemuda lemah yang tolol, sedikit pun tidak menonjolkan kepandainya. Sebaliknya, kini dalam pandang matanya, Buho kelihatan terlalu mengagulkan dirinya. Maka timbulah keinginan hatinya untuk mengadu kedua orang pemuda ini. Sengto aku, perlihatkanlah ilmu silatmu supaya aku dan saudara Teng Hei di sana itu dapat mengaguminya. Buho menoleh ke arah Hei Hei, agaknya baru sekarang dia teringat bahwa Hei Hei berada di situ bersama mereka. Baik, aku akan berdemonstrasi untukmu, Eng Moi. Akan tetapi apakah dia itu akan dapat menilai serta menghargai ilmu silatku? Seorang laki-laki yang tidak pandai ilmu silat hanyalah seperti seekor harimau yang kehilangan taring dan kukunya, tidak ada harganya lagi. Airh, Sengto aku, jangan pandang rendah kepada dia itu. Ilmu silatnya lihai sekali dan kita berdua bukanlah tandingannya Pek Teng berkata sungguh-sungguh akan tetapi sekaligus juga bermaksud membakar hati Buho. Mendengar ucapan Pek Teng ini, Buho lalu memandang kepada Hei Hei dengan sinar matu, tajam penuh selidik, alisnya berkerut dan hatinya sama sekali tidak percaya. Dia lalu menghampiri Hei Hei dan dengan sikap hormat namun angkuh dia bertanya. Saudara Teng Hei, benarkah engkau lihai sekali dalam ilmu silat? Sejak tadi Hei Hei hanya tersenyum saja dan kini menghadapi pertanyaan putra ketua Kang Jiupang, dia tersenyum makin lebar. Dari sikap pemuda itu, dia tahu bahwa pemuda tinggi besar itu agaknya amat tertarik atau bahkan jatuh cinta kepada Pek Teng dan dalam gerak gerik serta kata-katanya, juga pandang matu dan ucapannya, jelas bahwa pemuda tinggi besar itu sedang berusaha untuk memamerkan diri sambil memancing kekaguman dari gadis itu. Hal ini dianggapnya wajar saja dan dia pun tak merasa heran jika pemuda itu nampak agak angkuh dan sombong, karena memang demikian sikap orang yang ingin menonjolkan diri untuk menarik perhatian seorang gadis. Ah, tidak, Sung Kong Chu, Cuan Muda Song, aku hanya mempelajari sedikit saja gerakan untuk memela diri, kata Hei Hei merendah sebab dia tak ingin mengurangi nilai pribadi yang sedang dipupuk oleh pemuda Kang Jiupang itu. Akan tetapi Song Bulok masih belum merasa puas. Dara itu tadi mengatakan bahwa dia berdua dengan dirinya tidak akan mampu menandini pemuda yang senyum-senyum tolol ini. Saudara Teng, engkau dari perguruan manakah tanyanya pula, agak lega bahwa paling tidak pemuda ini menyebut Kong Chu padanya, tanda bahwa pemuda ini menghormat dan menghargainya, dan tahu bahwa derajatnya lebih tinggi daripada pemuda itu. Kembali Hei Hei menjawab sambil tersenyum, Ahaha, aku hanya belajar begitu saja, tidak dari perguruan manapun. Tentu saja Buho tidak percaya. Kalau bukan dari perguruan yang terkenal, tak mungkin Peng tadi memujinya, dan lebih tak mungkin lagi pemuda ini dapat berkenalan dengan keluarga Pek, dan agaknya diterima oleh keluarga itu dengan baik dan hormat. Kalau begitu, bagaimana engkau dapat berada di sini sebagai tamu keluarga Pek yang terhormat dia menuntut, dan matanya memandang penuh selidik, alisnya berkerut dan wajahnya membayangkan ketidaksenangan dan keraguan. Diam-diam Hei Hei merasa mendongkol juga. Boleh saja kalau pemuda ini menganggap dia tidak sederajar, boleh saja tidak memperhatikannya, akan tetapi kenapa Pek yang juga mengacuhkannya? Bukankah gadis itu tadi telah mendengar semua penuturan mengenai dirinya? Hem, agaknya gadis ini merasa malu untuk menerima dirinya sebagai seorang sahabat dan tamu. Begini, Sengkong Cu. Keluarga Pek telah sedemikian baik dan ramahnya terhadap diriku sehingga ketika untuk pertama kali aku tiba di sini tadi, aku disambut dengan rangkulan dan cuman, tidakkah begitu, nona Pek Eng? Tiba-tiba wajah Pek Eng menjadi merah sekali. Ih, dia mengeluarkan seruan kaget akan tetapi tak dapat menjawab, hanya memandang wajah Hei Hei dengan muka merah dan matah, terbelalak. Eng, moi, apa artinya itu? Kalau dia bermaksud menghina, buhok mengepal tinjunya, sinar matanya mengandung ancaman. Ia datang tiba-tiba dan kami sekeluarga menyangka bahwa di akakaku Pek Han Siong, karena itu aku dan ibu yang mengira di akakaku, menyambutnya dengan gembira dan, dan menciumnya. Dia tidak berhak untuk mengingat-ingat hal itu dan membicarakannya Pek Eng berterus terang dan memandang kepada Hei Hei dengan marah. Aku tidak mengingat-ingat, akan tetapi peristiwa itu tak akan terlupakan selama hidupku, Nona. Dasar engkau laki-laki, metuk keranjang Pek Eng berseru marah. Buah tak akan jatuh terlalu jauh dari pohonnya dengan ucapan ini Pek Eng mengingatkan bahwa Hei Hei tidak akan banyak berbeda dengan ayahnya yang jai hawe acat itu. Mendengar ini, wajah Hei Hei berubah menjadi merah sedangkan matanya yang tadinya bersinar-sinar sekarang menjadi sayur dan nguram, akan tetapi dia tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, mendengar seruhan gadis itu, buhok tertarik dan dia segera mendesak. Eng Moy, dia ini putra siapakah dia mengharapkan keterangan gadis itu dan menduga bahwa tentu pemuda itu putra seorang datuk sesat. Akan tetapi Pek Eng telah merasa menyesal bahwa dia telah mengumbar kemarahannya. Dia mengjeleng kepala dan menjawab dengan sikap acuh. Sudahlah, tidak perlu mengurus keadaan orang lain, toh aku. Perlihatkanlah ilmu silatmu dan dia sebagai tamu. Kami boleh saja kalau mau menonton. Buhok tidak mendesak, akan tetapi merasa penasaran bahwa pemuda itu telah disambut oleh Pek Eng dengan ciuman. Dia membayangkan alangkah mesranya mereka itu saling berciuman, dan makin dibayangkan, makin panaslah hatinya, panas oleh cemburu dan iri. Saudara Teng Hei, mendengar bahwa saudara lihai sekali, maka marilah kita main-main sebentar untuk mengembirakan nona rumah kita. Bagaimana? Ahaha, tidak. Seng Kongcu, aku, aku tidak bisa. Hem, kenapa pura-pura? Kalau hanya untuk sekedar pibu, pertandingan silat, secara persahabatan, apa salahnya Pek Eng berkata? Tidak, aku tidak berani main-main dengan Seng Kongcu. Silakan Kongcu bersilat sendiri, biar aku menonton saja untuk menambah pengetahuanku. Seng Buho membusungkan dadanya, merasa bangga sekali. Orang ini tidak berani. Dia tersenyum mengejek, mengangguk dan berkata kepada Pek Eng. Kalau dia tidak berani, aku pun tidak perlu memaksanya. Lihatlah, aku akan bermain pedang, Eng Moi, dan coba engkau menilainya, apakah permainan pedangku cukup baik? Berkata demikian, pemuda itu menggerakkan tangannya lantas nampaklah sinar terang berkelebat ketika pedang itu telah tercabut dari sarungnya. Sebatang pedang yang bagus, berkilauan saking tajamnya, terbuat dari baja yang pilihan. Seng Buho memang bertubuh gagah dan kini dia sudah beraksi dengan pedangnya, memasang kuda-kuda dengan kedua kaki terpentang lebar, pedangnya menunjuk ke atas di depan dahinya, tangan kiri menyembah di dada, memang hebat bukan main. Tiba-tiba dia mengeluarkan seruan nyaring dan pedangnya berkelebat, lantas nampaklah gulungan sinar terang berkelebatan ketika pedangnya digerakkan dengan cepat dan kuat.